selamat menikmati tidak juga ketika seorang mewakilkan binatang kurbannya kepada orang lain dan binatangnya disembeli di kota tertentu atau tempat tertentu yang itu yang diniatkan oleh masjid kalau berlebihan kita ingin kirim sapi ke tempat lain maka boleh tidak harus tapi akan lebih baik yang berkurbanlah yang menyembeli dua gunakan pisau setajam-tajamnya karena berdasarkan salat Nabi Muhammad Allah telah mewajibkan kita berbuat baik kepada apapun dan siapapun termasuk pada binatang kata Nabi Muhammad jika kalian ingin membunuh bunuhlah dengan cara yang baik jika kalian ingin menyembeli sembelih dengan cara yang baik tajamkan pisau kalian setajam-tajamnya dan berikanlah rohah keistirahatan, kenyamanan kepada sembelihannya karena cepat bahkan disebutkan diantara cara yang cepat juga dan ini bagus untuk daging kan tadi kita bentih ya kemudian kakinya akan kita ikat ketika ini sudah selesai itu kaki kanan belakang itu harusnya dilepas biar dia bahasa kita itu berkujat-kujat disebutkan proses itu itu mempercepat darah keluar ketika dia itu darah kalau diikat itu memperlambat walaupun akan keluar juga cuman ketika dilepas ini akan lebih cepat cuman yang melepas ini yang penting kalau terlambat pian di tinjaknya lepas-lepas tiga tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban dan disebutkan larangan ini dari Muhammad dan Muhammad jangan ya ini adab empat menghadapkan hewan sembelian ke Qiblat lima membaringkan hewan di atas lambung kiri karena rata-rata orang itu adalah tidak lefty tidak kidal rata-rata orang itu tenaganya ada di kanan makanya ketika kita baringkan dia di lambung kirinya berarti kita nanti akan mudah menyembelihnya dengan tangan ke kanan ustaz bagaimana kalau orangnya memang lefty orangnya itu pengen nyembelih tapi dia orangnya kidal boleh balikkan tapi ini kasus khusus ya kasus khusus kalau ulum pribadi ketika anda adalah orang yang kidal wakilkan saja supaya prakteknya nyunah karena Nabi Muhammad melakukan yang membaringkannya ke kiri di atas lambung kirinya wajahnya menghadap Qiblat dan kemudian beliau menginjak bagian kepalanya dan beliau menyembelihnya biar sunnahnya dapat Allah Alhamdulillah tapi kalau misalnya anda tetap dengan kiri juga arahnya dengan seperti itu juga bisa kan karena ini dipegangi boleh pakai tangan kiri kemudian enam menginjak kaki di lehernya sebagaimana Saudara Nabi Muhammad yang kita sebutkan tadi di awal kemudian ya ini bacakan ketika menyembelih itu ini bismillah ini penting demi kehalalan daging tersebut baca bismillah Allah Subhanallah berfirman dalam surat Al-An'am 121 Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya suatu permasalahan di zaman Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah banyak pedagang non-muslim pedagang daging non-muslim di pasar kaum muslimi kalau itu kemuliaan kaum muslimi yang merasah wahai Umar bin Khattab khalifah yang mulia bagaimana ini banyak pedagang non-muslim sekarang pedagang daging mereka meragukan bahwasannya ini mesti nyembelihnya gak pakai bismillah apa kata Umar bin Khattab sebelum kalian makan ucapkan bismillah simple maksudnya jangan bikin ribet pian ketika makan di rumah makan yang pian tahu mungkin pemiliknya non-muslim tapi makanan yang pian makan adalah perkara yang halal daging yang halal yang pian pesan betul-betul ayam kah atau bebek kah basicnya halal bagaimana jika mereka tidak menyembelihnya dengan bismillah ya pastilah tapi sebelum makan itulah pian mengucapkan bismillah cukup jadi tidak usah ribet lapan dianjurkan untuk membaca takbir jadi Nabi Muhammad dia menyebutkan beliau mengucapkan bismillah dan beliau bertakbir Allahu Akbar kemudian dalam Rakyat Abu Dawud dianjurkan ketika menyembelih nomor 9 dalam Rakyat Abu Dawud dianjurkan ketika menyembelih menyebutkan nama orang yang menyembelih kayak Nabi Muhammad Allahumma hadha min kawalaka dari saya habis itu Nabi Muhammad semelih anni wa an ummati beliau sebutkan juga dari ku dan dari umatku sebutkan no problem Allahumma hadha min kawalaka an ya Allah ya Tuhanku ini darimu dan untukku dari fulan bin fulan fulan bin fulan fulan bin fulan sampai tujuh orang bismillah Allahu Akbar jibret selesai jadi sebutkan ini juga diantara adab sebutkan saja kemudian yang kesepuluh disembelih dengan cepat karena tadi sudah tajam setajam-tajamnya kalau bisa juga prosesnya cepat jangan lambat ini akan menzolimi disembelih dengan cepat ya bismillah Allahu Akbar sebelas pastikan bahwa bagian tenggorokan kerongkongan dan dua urak leher kanan kiri terpotong ini gak syaratnya salah satu dari empat hal ini tidak terlakukan pun selama darah itu mengalir maka sah sembelihannya tapi kalau empat hal ini terpraktekkan kerongkongan tenggorokan dua urak leher kanan dan kiri putus semuanya ini jauh lebih after karena darah keluar akan jauh lebih deras karena kita memikirkan kalau misalnya dua urak lehernya tidak putus ketika kerongkongan dan tenggorokannya disembelih bagian luar dan dalam disembelih itu darah keluar mati dia tapi ketika ya ini kita potong urat lehernya itu jauh lebih lebih afdal wallahu alam bisawm jadi kalau misalnya salah satu dari empat hal ini tidak terputus tidak mengapa sah dua tidak terputus tidak mengapa sah karena intinya adalah darah yang mengalir binatang itu mati tapi tentunya ini bisa dilakukan walaupun misalnya kita nyembelih ah belum pagat sambung gak ada masalah supaya semuanya putus karena kelihatan ya kalau kelihatan semuanya wallahu dan yang menyebutkan dua belas diantara yang disebut dengan para ulama dan ini Imam Noe yang menyebutkan akan sebuah riset sebenarnya darah itu akan cepat keluar ketika ketika disembelih kaki bagian belakang kanan itu dilepas dia akan menendang itu akan mempercepat proses keluarnya darah mungkin ini agak susah yang ketiga belas yang terakhir tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan itu betul-betul mati betul-betul sudah tenang dia mati dia silahkanlah potong atau patahkan lehernya dan kemudian dipotong tapi kalau masih kujat-kujat itu anda langsung penggal lehernya ini tidak tepat ini bukan adab kepada binatang ada 13 adab dan ini bisa kita praktekkan insya Allah pada waktunya dan ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hewan kurban beberapa hukum berkaitan dengan hewan kurban dan insya Allah nanti bersama Ustaz Ahmad akan jauh lebih detail dan sengaja ini cuma prolog Wallahu'anam